Bisa kami bawakan, menurut keterangan warga sekitar, bahwa ini merupakan kendaraan yang digunakan oleh korban. Kecelakaan maut di Bandung, pelajar SMK Pakai Moge meninggal dalam peristiwa pada Senin, 5 Juni 2023, itu. Korban berusia 16 tahun, pelajar kelas 10 SMKN 4 Bandung, Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Arief Saiful Haris, mengatakan, LM tewas seusai Moge Suzuki Marauder yang dikendarainya, bersenggolan dengan kendaraan lain. Ia menyebut, saat berkendara, diduga korban bersenggolan dengan kendaraan yang belum diketahui identitasnya. Pun demikian dengan tipe dan jenis kendaraannya, akibat senggolan tersebut, kata dia, korban hilang konsentrasi hingga oleng dan mengakibatkan terjatuh ke asfal jalan dan meninggal dunia di tempat. Peristiwa itu, kata dia, masih dalam penanganan Satlantas Polrestabes Bandung. Arief mengimbau kepada para pengendara agar selalu berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas serta melengkapi surat-surat kendaraan saat berkendara. Yang melihatnya itu, warga dan sejumlah tiap polisian saat ini masih berada di lokasi kejadian. Ya, ini tempat di seberang jembatan Cipamokolan, kota Bandung. Saat ini proses identifikasi, mohon maaf kami tidak bisa mengarahkan kamera ke arah jatuhnya korban. Namun di sini bisa kami informasikan, kepadatan arus selalu lintas dari arah buah batu, dari sana merupakan arah dari buah batu menuju ke arah Cibiru, kota Bandung. Dan saat ini pantauan di jalur cepat maupun di jalur lambat, kendaraan cukup mengular. Dan lokasi kejadian tersebut berada di jalur tengah atau di jalur cepat. Ada dua unit saat ini di lokasi kejadian ada dua unit ambulans dan badan dari korban. Sudah ditutupi menggunakan kantong berwarna biru dan masih terlihat, masih terlihat korban ini menggunakan seragam sekolah. Cuma hanya saja kami belum mengetahui dan menanya identitas lengkap dari korban. Yang diketahui, kendaraan menurut keluarga sekitar, kendaraan yang digunakan oleh korban itu bernomor polisi dari luar Jawa Barat. Yaitu dari plat DA. Dari plat DA. Terima kasih. B Terima kasih.